Selamat malam bosku buat pasukan Ampibi kemarin kita bahas untuk yang N2D ya N2D Ampibi terus sekarang kita bahas lagi yang pakan yang utama ya pakan yang utama yang teman-teman pakai hingga sampai saat ini terus pakan yang pertama kali kita luncurkan juga sebelum produk-produk yang lain polo yaitu ini dia aduh ini produk ya Allah gila sih sampai saat ini kita masih pengudara video ini di tayang ya polo sambil kita sebab kita rokokin polo sambil kita ngopi kita cerita-cerita sedikit tentang pakan Ampibi dengan pengambilan video halakadarnya dan ini pukul sudah menunjukkan jam-jam mau 2 pagi Mas Dika baru sempat setelah seharian disibukkan ngeracik ngeracik makan kirim-kirim dan ya kita tetap stay buat teman-teman dan berguna di video ini mungkin Mas Dika enggak panjang lebar sih cuma tak ambil intinya aja toks juga pengambilan video halakadarnya juga sih mohon maaf juga buat teman-teman yang selalu support tapi masih masih dikak kecewakan dan mudah-mudahan kebaikan kalian semua terus setianya kalian semua disini membuat Mas Dika dan tim tetap mengudara terus polo seperti Pakan Ampibi gitu dulu jangan lupa subscribe like dan komen kita bahas Pakan Ampibi kita bahas cara pakai kita bahas setting-setting sedikit lah ya dengan Pakan Ampibi dan mudah-mudahan nanti kenapa ya subscribe dulu ya jangan lupa kopinya diserusuk sama kita sebab sebat-sebatan ya rokok-rokokan nanti sebab tempat sebat-sebatan polo santai eh Pakan Ampibi kita ambil satu aja ya biar enak polo Pakan Ampibi ini makan jujur aja eh Pakan.ndah karena disini tidak ada niggernya atau komposisi yang kencang-kencang tinggi-tinggi untuk kenari teman-teman bisa lihat ini terdiri dari kenari seed terus milat merah terus milat putih terus biji sawi, jadi sangat rendah banget dari protein, vitamin dan sebagainya, sudah lengkap terus tinggal maklum aja di burung kalian terus gimana sih cara pakenya ampibi sebenarnya ampibi itu enak loh kita pakai ampibi ini ini untuk harian untuk hariannya tidak tidak cenderung juga jadi nanti teman-teman atau bolo-bolaku apabila apabila nanti setelah pakai ini kok tiba-tiba burungnya solot gitu solot terus di pemilik barunya dia pakai pakan lain ya enggak apa-apa ini yang bibi tidak tergantung aman alangkah baiknya ya diterusin tapi apabila susah cari pakan ampibi dan sebagainya ya enggak apa-apa pakai produk lain enggak apa-apa karena tidak tergantungan itu yang Mas Dika kedepankan dari awal kita bikin jadi toh tidak semena-mena Mas Dika juga promo kan ambil baiknya aja ya bolo ya terus selain tidak tergantungan pakan ini pakan redah bolo udah tak sebutan tadi di depan tidak ada niger tidak ada biji gandum tidak ada banyak hal yang mengakibatkan pakan itu kencang jadi sangat rendah banget terlihat dari biji kenarisitnya sangat jelas satu kemasan ini terpampang jelas ini lebih dominan dibanding yang lain lebih dominan ini satu coba yang tak singkirkan terus aku ambil yang ini lagi ini dua ini lebih dominan kenarisitnya jadi itu udah kategori rendah banget kecuali pik apa ya kelihatan dari kasat mata ketika kita belanja pakan itu yang kemasannya polos yang kemasannya kayak mas jika bisa dilihat itu banyak dominan kehitaman terus putihnya sedikit kayak kenarisitnya ini lah itu udah termasuk kategori kencang nanti itu singkirkan terus mas jika mau buka jadi biar enak dilihat polo yuuu kelihatan toh dominannya kenarisitnya polo tuh kelihatan banget enggak dan warnanya agak sedikit cepah kebuket-buketan nah kalau udah pakai pakan ambibi dari tahun 2017 sampai sekarang ya udah berapa tahun tuh teman-teman pasti udah hafal dari buka aja pakannya pasti wah ramuannya ila enak banget enak dan terima kasih sekali lagi dari awal yang tak bilang tadi yang setia sama mas jika sampai saat ini mudah-mudahan diberikan rezeki kita bahas untuk cara pakainya ya boleh ya untuk cara pakainya sebenarnya simple ada beberapa metode yang tak tangkep ini ini dari konsumen juga dan dari mas jika juga jadi gini ambibi itu pada dasarnya kan pakar rendah untuk harian itu kalau bisa bolok kalau bisa itu jangan dicampur pakainya yang lain udah tunggal aja ambibi itu jadi teman-teman yang punya apa itu burung kenceng-kenceng nah itu sangat cocok banget sangat cocok banget dipakai pakannya mas jika ini ambibi terus cara pakainya ya diberikan setiap hari sesimpel itu aja sesimpel itu aja diberikan setiap hari secukupnya jadi gak usah berlebihan dan juga gak usah sedikit jadi secukupnya aja tuh terus setiap hari juga dibersihin ketika pagi itu setelah perawatan kita kasih staff fooding dan sebagainya dibersihin pakannya itu usahakan setiap hari kayak gitu terus ikutin terus kalau punya burung yang dasar burungnya itu gampang bunyi usahakan sayur terus extra food yang lainnya itu jangan hariannya kalau pakai produk amibi produk kemas jadi cuma pakan sayur usahakan 3 hari sekali udah lebih dari cukup itu kalau karakternya dia gampang bunyi dalam arti dia mudah kencang mudah tinggi itu kena jumur sedikit tinggi kena warna 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 burung yang apa ya dominan cetah dalam arti pekat kayak putih kayak ijo dia udah tinggi udah kencang nah itu usahakan untuk sayur itu mundur dulu alias mending jarang jangan setiap hari udah tahu karakternya burung kayak gitu terus kita kasih sayur setiap hari waduh ya berat berat pembawaan dia akan over emosi terus atau pembawaannya akan kencang terus terus itu untuk yang karakternya gampang bunyi atau mudah kencang nah untuk detailnya seperti ini bolong wah ambik waduh detailnya kalau mas Dika gini pagi itu burung keluar tak keluarin burung terus jemur paling kalau karakter kencang-kencang gitu mas Dika itu seminggu sekali luput luput kalau cuacanya enggak dukung itu seminggu tiga kali jemur dulu minim-minim penjemahan mas Dika itu dimulai dari setengah tujuh kalau mataharinya bagus dalam mati langsung kena ya tapi kalau ada yang rumahnya mohon maaf kena pohon ke lalu ketutup terus nanti jam 8 jam 9 baru kena matahari turun itu terus kena tutup rumah yang gede-gede jadi itu enggak apa-apa tapi dengan catatan jangan kencang-kencang jemurnya masih saya lihat kok jemurnya masih 15 menit 20 menit jangan bolon jemurnya cukup 5 menit sampai 10 menit udah lebih dari cukup terus habis dijemur itu baru burung tak mandikan ngikut karakter burung jadi kalau dia itu mandinya 2 hari sekali tak ikutin maunya dia kalau 3 hari sekali tak ikutin pembahasan konten untuk mandi udah pernah mas digabah jadi teman-teman scroll aja kebawah videonya terus habis selesai mandi perawatan baru tak kasih stop ding inget yang karakter seperti ini mudah tinggi atau gampang di over emosi atau over pirahi teman-teman bisa pakai sayurnya 3 hari sekali atau bahkan seminggu sekali ketika mau berangkat bumbah saja simple tetap menunik ini pakanan bibi terus setelah protes selesai burung tak inginkan dulu sampai puas sampai puas sampai ya ngatur waktu aja biasanya mas diga itu cuma 30 menit ngablak tanpa sekat kerodong jadi tak ablak lah tak ablak itu 30 menit itu waktu mas 30 jadi teman-teman nanti ngikutin waktu teman-teman aja takut aku tarahin seperti itu waktu nanti kebentur kerja dan sebagainya jadi aku bisa ngingin ngingin kan itu cuma 15 menit mas tidak apa nanti sore pulang kerja atau malam dilanjut lagi tidak apa jadi setelah perawatan itu jangan terus burung dimasukkan dalam rumah terus di sekat-sekat jangan itu udah tahu karakter kita burung kita gampang kenceng dia tetap kenceng nanti jadi fungsinya dia abis perawatan itu biar dia agak turun jadi enggak terlalu ngototot banget itu apalagi tanpa sekat jadi kelihatan dengan spes jarak paling enggak 1 meteran enggak apa-apa 1 meteran enggak apa-apa itu digantung boleh taruh bawah boleh kalau lebih bagus digantung jadi kita mengamati perkembangan burung kita juga terus setelah itu baru masuk ke dalam rumah itu disekat-sekat terus belum tak rodong nanti kalau sore menjelang jam 4 itu baru masdik kakodong jadi teman-teman aku pulangnya kerja jam 5 masdik ya jam 5 aku pulang kerja jam 8 masdik ya jam 8 itu simple itu untuk burung yang karakter yang kencang pakai pakanan bibi modelnya seperti itu jadi enggak terlalu ribet terus yang karakter karakter kayak gitu jangan diumbar ya umbar itu sakar PDW lah bahasanya Jawa gitu atau seperlunya aja dalam arti satu bulan sekali boleh dua bulan sekali boleh atau tiga minggu sekali boleh enggak harus wajib satu minggu sekali itu jangan posisi dia kan gampang tinggi kalau diumbar itu makin tinggi makin tinggi karena dia over olahraga capek kalau habis apa ya habis olahraga habis diumbar itu dia kelihatan lemes tapi nanti jeda dua hari waduh kampuh itu lebih baik masaran dari masika hindari dulu untuk umbarnya umbarnya itu penting penting biar biar otot sayap kaki itu enggak kaku lah karena lama disangkar penting cuma tidak setiap hari langkah hasil langkah bagus itu satu bulan dua bulan atau minim dua tiga minggu sekali itu kalau terpaksa itu kalau pasaran ya dua bulan sekali lebih bagus itu untuk karakter yang gampang naik bidah atau tinggi pakai perangatan seperti itu dan pakannya ambibi nanti teman-teman yang mau belanja pakan ambibi bisa di check out di sope atau tokopedia atau cek-cek agen masdika ya nanti tak tertera ada di deskripsi teman-teman tinggal cek aja deskripsi deskripsi ambik boleh buatannya deskripsi itu ada di pojok kanan sebelah judul itu ada panah ke bawah teman-teman klik aja nanti muncul semua di situ terus kita tambahin lagi masdika kalau karakter untuk burung yang naiknya bidah susah pakai ambibi gimana gampang tetap kayak tadi perawatannya cuma kalau untuk yang naik bidahi biasanya masdika rutin jemur jemurnya itu juga gak kencang semua rata kok semua rata jemurnya masdika paling minim 10 menit jadi masdika kalkulasi aja sendiri ada yang 5 menit ada yang kayak malek tempe itu jemur habis itu udah udah gitu itu untuk penjemurannya itu tetap kalau yang tadi itu jarang 3 hari sekali atau 1 minggu sekali kalau yang ini tiap hari tiap hari terus sayurnya juga tiap hari kebalikan sama yang kencang tadi kalau ini tiap hari karena ini naik bidahi sayur yang paling cocok bagus untuk yang karakter naik bidahi usahakan pakai sawi pakcoy ya atau sawi mie ayam yang daunnya lebar bukan yang tipis kecil tapi daunnya lebar-lebar pilih yang itu atau sawi pakcoy atau sawi sendok itu itu tiap hari terus perawatan ini masih sama habis mandi selesai diangin-anginkan habis itu masuk disekat-sekan sama sama terus kerodongnya juga sama seperti yang kencang tadi diatur waktunya kita aja terus ada menu tambahan lagi seperti brokoli usahakan dikasih minim-minim 4 hari sekali ya sampai 5 hari sekali itu yang benar-benar karakternya dia naiknya susah bilahnya ya itu terus untuk settingan di lapangan dan sebagainya sesuaikan aja bisa pakai apel bisa pakai pisang dari hamin satu bisa pakai telur juga itu sesuaikan mas Dika jangan jabarin untuk pola pemakaian makanan bibi ini karakter beberapa burung yang saat ini atau dari awal sampai sekarang mas Dika aplikasikan modelnya seperti itu terus next time mas Dika juga menjelaskan sih untuk perpaduan pakan ambipid dari beberapa merek ini juga baru-baru viral baru-baru dicantap buat teman-teman enak mas Dik tak oplos ini tapi next time ini mas Dika menjelaskan untuk karakter kencang sama naik bidaya aja untuk untuk yang lain seperti oplosan pakan itu nanti dulu aja ini itu dulu karena mengingat durasi juga boleh boleh padahal juga capek boleh belum istirahat tidak sempat bikin suruh teman-teman bikin video detail sekarang kita agak ngobrol santai terus tidak terlalu sah terlalu video-video dulu yang penting ambil poinnya terpenting aja dan ingat belanjanya nanti di cek deskripsi dan mudah-mudahan juga yang teman-teman lihat di dalam video ini ngena nanti kalau kurang ngena ikutin dari mulai tiktok ig terus facebook itu mas Dika sering nge-share di situ terus informasi juga buat teman-teman untuk pengajuan agen mas Dika juga buka jadi kalau teman-teman ada yang mau jadi agen cabang kita seperti teman-teman yang lain Mojokerto Sidoajo Surabaya Bandung Karanganyar dan sebagainya Riau terus mau mas aku pengen gabung itu biaya pengen cari cuan boleh nanti di deskripsi juga ada kontak admin Mas Dika sama kontak Mas Dika gitu ya boloh pembahasan pakanan bibi ini untuk kenceng sama naik bidahi mudah-mudahan ngena dan sekali lagi kalau pakannya dominan putih seperti contoh di depan ini pakanan bibi itu pakan rendah udah tak jawab ya pertanyaan dari teman-teman banyak banget itu kalau dominan ke hitam itu udah masuknya tinggi udah tak kasih tinggi tapi enggak kenceng-kenceng Mas Dik next time kita bahas kalau itu next time kita bahas kalau itu ini hanya jelasin seperti itu aja untuk pakannya gitu ya boleh ya tetap semangat jadi yang terbaik diantara terbaik karena esok pasti kita ditemukan orang terbaik jangan lupa ngopi susup sampai dan saya share video Mas Dika dan jangan lupa belanja tentunya gitu ya boleh ya tetap semangat ya dan selanjutnya selamat menikmati